Bisa dalam rangka mendorong pengembangan kreativitas olahan sayur dan buah serta meningkatkan konsumsi pangan lokal maka Dinas Perindustrian dan Pedagangan Jawa Barat menggelar festival keaneka ragaman makanan berbahan baku lokal berbasis aneka sayur dan buah pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2018 di TSM Kota Bandung. Penjabat Gubernur Jawa Barat pun mengapresiasi kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan preferensi produk, mengembangkan aspek pasar, meningkatkan produktivitas industri, hingga menyebar luaskan informasi dan promosi hasil olahan pangan berbahan baku lokal unggulan daerah agar lebih berdaya saing dengan produk global, Dinas Perindustrian dan Pedagangan Jawa Barat menggelar festival keaneka ragaman makanan berbahan baku lokal berbasis aneka sayur dan buah di TSM Bandung 13 hingga 15 Juli 2018. Berbagai produk olahan berbasis buah dan sayur pun dipamerkan sekaligus dijual oleh perwakilan tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan Universitas di Jawa Barat. Penjabat Gubernur Jawa Barat Mohamad Iryawan pun mengapresiasi festival ini. Menurutnya kreativitas dari tiap Kabupaten Kota harus terus dikembangkan. Dulu kita tahu daun jamu itu nggak bisa dikembangkan, bisa dipakai makanan kamu. Sekarang sudah bisa dipakai diolah, jadi makanan seperti cistik itu luar biasa. Kemudian yang lain-lain banyak dari PKK yang menempaatkan semangka aja kulitnya sudah bisa dimakan sekarang. Oleh sebab itu kami meminta tadi Kepala Dinas, Bapak Indah untuk segera memberikan surat kepada PKK. Bapak Indah untuk bisa merespon ini, untuk mendepankan kalau unggulannya ada. Sehingga itu juga bekerjasama dengan perusahaan detail untuk bisa dipasarkan baik untuk menjadi produk nasional ataupun nanti berasional. Bahkan tadi SEP mengatakan salah satu sele dari Terong itu enak sekali rasanya. Itu kalau dikemas baku nanti kita bisa ekspor. Selain itu menurut Kepala Disperindak Jawa Barat, festival ini pun untuk menggali potensi yang berbahan baku lokal unggulan daerah mendorong, memotivasi, dan mempromosikan produk makanan berbahan baku lokal agar lebih memasyarakat. Dengan adanya lomba kreasi makanan berbahan baku lokal, kegiatan ini pun sebagai apresiasi terhadap Kabupaten Kota yang menyajikan makanan berbahan baku sayur dan buah dengan nilai tambah dan ekonomis. Sasaran kegiatan ini diantaranya penganeka ragaman pangan dengan memanfaatkan bahan baku sayur dan buah.